Sebanyak 58 siswa sekolah menengah atas 1 Sumatera Barat positif COVID-19. Aktivitas belajar tatap muka dihentikan dan dialihkan ke daring. Sedangkan siswa yang terpapar saat ini dikarantina di asrama sekolah. SMA 1 Sumatera Barat, Kota Padang Panjang terpaksa ditutup sementara setelah 58 siswanya dinyatakan positif COVID-19. Sekolah berasrama ini sudah memulai belajar tatap muka sejak 18 Januari 2021 lalu. Temuan positif COVID-19 ini setelah Dinas Kesehatan melakukan tracking dan tes swab secara berkala. Kepala Sekolah SMA 1 Sumbar Budi Hermawan menjelaskan siswa yang terpapar saat ini dikarantina di asrama sekolah dengan pengawasan ketat. Sedangkan aktivitas belajar mengajar dilakukan dengan sistem daring. Siswa kita, baik putra maupun putra, dikarantina di asrama. Ini sepatu lorong, ya kita pisahkan lorong kus, ya. Kalau yang putra dan dibawa, itu dia dari orang atas. Penularan ini diduga berawal dari kunjungan orang tua dari berbagai daerah ke asrama sekolah. Sebagian besar siswa yang terpapar tergolong tanpa gejala. Sedangkan siswa yang negatif dipulangkan kepada keluarga setelah dipastikan sehat dengan tes swab PCR. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews, melaporkan.